Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mencatat 100 sekolah dasar negeri di bumi reyok mengalami kerusakan. Sayangnya tidak semua sekolah mendapatkan dana alokasi khusus untuk dilakukan rehab di tahun ini. Tidak hanya SD Negeri 2, Karang Patihan, Kecamatan Pulung Ponorogo saja yang kondisinya rusak parah. Ratusan unit sekolah dasar negeri lainnya saat ini kondisinya serupa. Minimnya anggaran perbaikan diklaim menjadi pemicu menumpuknya sekolah rusak di bumi reyok tersebut. Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat dari 568 sekolah dasar negeri di Ponorogo, 100 lembaga sekolah dalam kondisi rusak dan 10 di antaranya mengalami rusak berat. Tahun ini hanya 8 lembaga SD yang dapat diperbaiki dengan dana alokasi khusus non-fisik dan dana alokasi umum dengan total anggaran 8 miliar rupiah. Hal ini imbas dari program digitalisasi sekolah yang diprioritaskan kemendikbud dengan pengadaan kerumbuk 1.125 unit senilai 11 miliar yang bersumber dari DAK. Dari DAK keseluruhan ya, dari DAK keseluruhan dulu, kita tahun ini itu 2022 ada 19 M. Namun ini pemerintah pusat kelihatannya untuk program digitalis sekolah, ini yang lebih di prioritas ya. Kita DAK keseluruhan itu lebih besar, jadi 11 M. Kemudian yang untuk rehab itu 8, itu secara keseluruhan jadi 19. Jadi menurun, dan kita dari tahun lalu ini menurun untuk rehab fisiknya. Itu 8 itu mana saja Pak yang akan diperbaiki di tahun 2022 ini? Tersebar ya, tersebar di beberapa tamatan sekolah-sekolah yang tahun lalu sudah kita ajukan dan itu sudah ada penetapan dari kementerian menurut kriteria yang ditetapkan oleh kementerian. Ima mengaku 8 lembaga SD yang diperbaiki mengalami kerusakan sedang hingga berat. Perbaikan meliputi ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan pembangunan jamban. Sementara untuk nilai di tiap sekolah antara 200 hingga 1 miliar rupiah.